Nah, berhubung saya sudah ada di bawah Watuireng di Dusun Kandang Serang dan kebetulan cuacanya panas sekali guys jadi memang agak-agak panas ya mungkin karena kita dari jauh lewat hutan jadi agak-agak panas jadi ini saya sudah ada di bawah Watuireng nanti saya akan memberikan tutorial selebih selengkapnya dari bawah sampai akhir oke guys, jadi nanti akan saya ambil gambarnya buat rekan-rekan sedulur yang di luar sana kepingin mencoba untuk jalan-jalan ke sini nah seperti ini, ini wujud Watu dari awal ini dari bawah nih ya, saya nge-explore dari bawah nih Watunya ini seperti ini ini segede alaihim batunya ya kita di bawah aja batunya segede gini nih nah ini sebagai wisata yang sangat fenomenal dan sudah diresmiin oleh pemerintah ya kan ini saya nanti akan naik ke atas ujung sana nanti ke atas ke sana kita mau lihat seperti apa dari sana karena katanya banyak orang yang tahu tentang melihat dusun-dusun dari atas ini pengunjungnya oh asli Purbalingga ini pengunjungnya dari Purbalingga juga nyampe sini dan kepingin datang ke wisata Watuireng ini ini dari Purbalingga berapa, dari jam berapa nih mbak? saya dari pagi oh dari pagi dari pagi nyampe jam segini di Watuireng ya ini rombongan nih guys jadi buat temen-temen sahabat-sahabat di luar sana kepingin datang ke Watuireng seperti ini nih dalamnya kan jalannya juga bisa dilalui melalui mobil maupun motor oke yuk kita jalan lagi kita nyampe mau ke atas yuk kita jalan lagi nih nah ini ini kita kesana nih nih nah ini saya mau naik ke wisatanya nih ke atasnya nih guys nih ke Sonono nih ke atas nih nah ke Sonono nah kita ke itu dulu kita jalan lagi kita mau menuju ke sana oke kita jalan nah ini kita jalan nih nah ini gerbang nih masuk ke Watuireng nih nah ini jadi suasananya seperti ini nih nah ini ada banyak dilalui mobil-mobil juga udah ada nah seperti ini oh kan jadi tempat parkir juga ada dan tempat wisatanya nanti akan memberi kesan yang ini begitu indah ini banyak makanan juga ya kan nah disini kita nyampe disini ini parkir kalau untuk parkir motornya ya kan nah parkir motornya ada disana nih guys nih ini parkir motornya disana nah tadi saya kebetulan kesini saya bawa motor jadi saya parkirkan di ujung sana dan saya akan masuk ke atas nih nah ke atas yang waktu itu tadi ya kan tadi nah ini masuknya kesini nih oke kita ikutin terus guys nah nanti sebelum masuk Watuireng ini nah kita tanya ke loket loket jadi ini banyak rekan-rekan rekan-rekan juga nih yang jaga disini nih ini jaga loket disini jaga keamanan disini jadi anak-anak disini jaga keamanan disini jadi dijamin aman baik rekan-rekan saudara di luar sana kepingin kewisata disini dijamin aman baik parkir maupun wisata ini banyak pengunjung seperti ini pengunjungnya nih ini per tiket 6.500 ya mas ya satu tiket naik puncak Watuireng ini Watuireng nama Watuireng ini 6.500 dan ini kalau mau rekan-rekan kunjung di Watuireng ini dijamin aman ya terutama parkir juga aman terus keamanan juga terjamin ya ya ini buat teman-teman yang pengurus Watuireng ini yang menjamin keamanannya oke nah ini loketnya belinya disini kalau udah oke baru kita naik ke atas tapi berhubung di atas gak ada yang jualan jadi di bawah harus persediaan minum seperti ini ini juga ada tempat minumnya seperti ini nah seperti ini oke kita naik ke atas dulu lewat ke sini oke nah ke atas dulu nih nah ke situ tuh nah kita jalan nih seperti ini emang sangat luar biasa banget ya udah udah ngos-ngosan pokoknya jalannya ya oke ini anak-anak malah tuh anak-anaknya agak ngos-ngosan nih tapi tau anak-anak lama banget nih ditungguin nah tuh anak-anak juga yang ngikut untuk nemenin saya dan saya akan mau naik ke atas tadi yang di bawah seperti itu yuk kita naik ke atas seperti apa keadaan di atas oke panasnya luar biasa kita gak tahu nih naik ke atas apa gak panas banget sebegini nih tapi sahabat sedulur mungkin tidak tahu lah kalau kita ke atas nah ini pertama kali mau naik ke atas ya uh panas luar biasa guys nah kita nih mau naik naik ke atasnya seperti ini nih nah ini wisata watu irang ya kan kita naik guys panas banget tapi disini gak usah khawatir guys disini makanan banyak mau masalah bawa duit aja deh kalau ke wisata nih makanan mau makanan apa aja ada nih no oke tuh no ibunya ya kita naik ke atas kita coba apa tuh seperti apa oke kita naik ke atas dulu terus nah ke atas nih jalannya naik tangga seperti ini nih banyak dari wisata nih pada ikut tuh panasnya luar biasa ini no orang naik jangan buntutin siang lagi ngambil gambar malah kalau sebetnya nah ini ini batu irang saya disini sampai sini aja udah ngap guys nih no uh ngap no ke bawah no turun eh uh kita naik seperti apa oke nah saya sudah ada di atas tuh kan tadi di bawah ini ada candi no tadi di bawah no tadi-tadi saya mau masuk di sana nah no di bawah nah tuh kan saya di bawah nah tadi pas begitu masuk nah sekarang saya udah di ada di atas no di atas sepatu nih tapi belum begitu atas ini masih naik lagi nih yuk kita naik lagi guys no ini batu segeda lehim tuh jadi seperti itu tuh no ya kan naik terus huh noskosat nah ini seperti itu kita bisa lihat wisata dari sini ya seperti apa semuanya lengkap teman suhunya juga terlalu panas tapi ya sangat luar biasa bisa dilihat pemandangan dari atas batu ini nih guys ini batu udah kayak gunung no jadi lihat perkampungan nih jadi huh kita sangat menguras tenaga nih guys no pengunjungnya aduh no banyak banyak selimanan mbaknya kedunguni tuh orang jauh dari kedunguni aja nyampe sini guys no no ya kan menikmati yang namanya wisata watuwireng nih segede alaihim ya kan orang jauh aja bisa nyampe sini guys makanya buat sahabat sedulur yang mau berkunjung di watuwireng ini ya kan caranya mudah dan tanya aja tanya sama orang-orang pekalongan pasti tau namanya watuwireng kandang serang pasti udah paham yuk kita naik lagi makasih mbak ya huh huh saya gak biasa naik gunung nih guys ngos-ngosan guys huh kita lihat dulu hah sampe juga nih guys no 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 di bawah sono ada perkampungan namanya perkampungan gak tau desa mana ya saya juga baru pertama kali kesini nih nih tuh nanya-nanya orang tapi emang wisatanya sangat luar biasa katanya tuh orang pengunjungnya pada menikmati sekali huh nih bener-bener batu asli iya nih huh no ibunya iya ibu asli tinggal dimana ibu pekalongan dari pekalongan aja pedunguni tuh langsung nyampe kesini tuh ibunya sangat menikmati sekali tuh ya kan tuh capean apalagi saya nih aduh baru pertama kali kesini kok sendirian tuh ya itu ada temennya di bawah bu iya capean juga kayaknya dari mana sih saya dari eh lambang gelun paninggaran paninggaran iya cuman kita gak pernah pulang baru ini pulang iya ini guys nih guys wisatanya guys no kan ini bukan batu bohongan ini batu asli nih ini asli nih guys nih asli batu nih no bukan buatan nih bukan buatan nih asli nih guys nih asli ini bukan buatan nih guys jadi buat sahabat sejulur yang masih penasaran dengan seperti saya pingin jalan-jalan kuliner dan lain sebagainya bisa datang aja ke pekalongan tanya aja kandang serang watu irang no masih di atas lagi masih ada nih guys nih no puncaknya no oke no sangat indah sekali tuh banyak sekali ya ya kita saya sampai disini kita ujung kita di ujung kita sampai ujung guys kita seperti apa guys penasaran guys oke nanti kita sampai ujung kita sampai ujung seperti apa oke nah ini guys saya sudah ada di puncak di atas batu masih ada batu nih jadi seperti ini wisata aslinya seperti ini nih ini batu semua tapi sekarang udah di kelola sama warga jadi di atas juga ada aula buat istirahat begini kebetulan hari ini tuh aulanya seperti ini tapi buat istirahat di atas puncak tapi sangat panas sekali ya disini panasnya sangat luar biasa no di atas batu ada batu ini bukan gunung ya tapi batu di atas batu ada batu lagi tapi di bawahnya masih ada perkampungan seperti itu guys no ini daerah mana gak tau itu tapi yang jelas di bawah ada perkampungan mohon maaf guys masih ngos-ngosan dari bawah sampai atas guys jalan kaki soalnya guys ya nah seperti itu ini jadi wisata di pekalongan seperti ini namanya Watuireng nih ya kan no no di bawah gunung juga masih ada perkampungan seperti itu no saya sudah ada di no ada desa juga no di bawah tuh seperti itu oke no nah saya sudah mewujudkan kita benar-benar hari ini bukan kuliner lagi yang kita cari tapi wisata Watuireng ini yang ada di desa kandang serang pekalongan jadi di atas sini nih banyak pengunjung-pengunjung yang lumayan mungkin di luar sana yang penasaran seperti apa jadi seperti ini kondisinya nih ya kan nah nah ini nah setiap hari saya mengeksplor kuliner kuliner dan kuliner nah sekarang saya hari ini mengeksplor untuk jalan-jalannya ya kan karena tentuannya kuliner dan jalan-jalan jadi hari ini saya khusus meslok jalan-jalan kebetulan di Watuireng daerah kandang serang pekalongan jadi buat rekan-rekan disana yang mau berkunjung caranya mudah ya kan datang dulu ke pekalongan terus tanya aja dusun kajen terus kalau sudah sampai kajen tanya ke dusun kandang serang nah kalau kandang serang langsung aja ke wisata Watuireng Watuireng nah bisa tempat Watuireng pasti orang sudah pada tahu karena ini udah diakuin oleh pemerintah daerah setempat jadi seperti itu ya nih ini puncaknya nih guys ini puncaknya ya nah jadi seperti ini puncaknya jadi kalau mau buat tapi kelebihan disini cuma untuk buat selfie-selfie doang ya guys paling buat foto-foto doang ya kan jadi gak ada kelebihan nah apa-apa ya nah jadi seperti ini tapi semua berpikir positif ya kalau untuk buat yang aneh-aneh itu kan hanya semua tergantung dari bawaan diri kita masing-masing ya kan tapi untuk explore ini memang wisata ini khusus wisata buat menghibur untuk warga-warga setempat begitu nah ini dari banyak nih pengunjung nih ngomong-ngomong dari mana nih pak dari kajen oh dari kajen tuh dari kajen bahkan dari pekalongan sendiri gitu kan dan juga ada yang banyak-banyak dari jauh juga ya kan yang dari Bekasi nih pak no dari no dari Bekasi juga nyampe sini guys tuh kan berarti gak dari sayar doang jadi semua juga nyampe sini tuh tuh jadi seperti ini nah no tuh dedenya no tuh gimana perasaannya setelah nyampe disini nih pada nih ya kan perasaannya gimana ya kan nyaman ya adem tapi panas ya panasnya ngeri juga tuh panasnya ngeri juga memang di puncak ini emang panas walaupun ada aulanya ada pompen memang sebenarnya disini tuh untuk buat servi-servi santeria ya tapi kalau untuk anak muda ya gak tau lah ya semuanya pemikiran masing-masing aja lah kalau untuk di luar sana baik teman-teman rekan-rekan di luar sana kok berpikirannya negatif dan positif untuk ah jangan-jangan buat kayak gitu mah yang ada dimanfaatin anak muda itu mah tergantung dari pemikiran kita masing-masing ya kan tujuannya seperti apa tapi emang wisata ini digunakan untuk bersantai ria buat santai-santai buat teman-teman juga ya kan buat dede-dedeknya ya kan disini untuk melepaskan lelah mungkin jenuh biasa di kota besar ya kan jadi mencari hiburan lah yang terpencil ketenangan ya kan itu ibarat handphone itu direfresh lagi guys ya kan jadi seperti ini ini suasananya tuh banyak juga kan ini bukan orang-orang dekat yang terakhir yang dekat mungkin udah bosen udah biasa tapi orang-orang jauh pasti penasaran oke kita di ujung batu lihat kalau kita jatuh tuh kayak gimana coba jatuh ya kan itu jurang itu ya kan jurang dalam nah disana kali tuh ya kan nah kali nah kali-kali gede ini ini batu nih guys ini batu bukan gunung tapi batu segede kampung ya kan sekecamatan mungkin ya kan atau sekelurahan ini ini batu semua nih jadi di atas batu ada batu mungkin peninggalan jaman dahulu kali ya atau planet jatuh atau gimana itu jaman dulu kita gak tau tapi yang jelas ini ada keajaiban dunia yang sangat fenomenal saat ini di daerah Pakalauan Kanak Serang oke saya ada disini nih oke udah ada di puncak gunung ini nih ya kan nah ini seperti ini jadi ada pohon-pohon begini nih ya kan jadi buat teman-teman semua di luar sana jangan lupa bantu saya biar channel saya JunTV85 cepat berkembang cepat memberikan motivasi-motivasi buat teman-teman sahabat dulu di luar sana sekali lagi terima kasih sudah ikutin video saya dari awal sampai akhir dan jangan lupa subscribe like share video ini agar channel ini lebih bermanfaat buat rekan-rekan dan teman-teman di luar sana memberikan informasi-informasi yang bermanfaat oke dan saya akhiri perjumpaan kita kali ini dan saya tutup dulu saya pamit turun diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati